Intro Di film-film sebelumnya kalau kita lihat Bayuskak yang masih berkolaborasi dengan Fajar Nugros dalam menggarap Yowis Ben Namun kali ini di film terbarunya berjudul Lara Ati adalah debut penyutradaraan secara penuh oleh Bayuskak Sekaligus dalam film ini dia juga ikut ambil peran berakting dengan Tatiana Sapira Menceritakan tentang seorang pria yang ditinggal tunangan oleh pasangannya yang membuat ia merasa dijatuhkan dan merasa sakit hati atau Lara Ati Sama seperti judul nih film Dan ya begitulah garis besar dalam film ini Meskipun bergaris besar membahas mengenai percintaan Namun nih film juga nyeritain tentang seorang pemuda yang gelisah tentang kehidupan dan masa depannya atau quarter life crisis Ya problemnya terletak pada internal dengan dirinya serta keluarganya Menurut gua konflik yang dibahas dalam film ini lumayan banyak ya Ada percintaan, drama, masa depan Ya tipikal anak muda yang masih bingung dengan apa yang ia tuju nantinya Dan gua rasa ini menggambarkan banget situasi dan kegelias Kegelisahannya melalui cerita yang dibawakan Dan cukup relate juga buat gua nih Film ini gua rasa kurang lebih mirip dengan Yowis Ben ya Karena diselipin dengan lagu-lagu gitu Dan dinyanyiin langsung juga oleh Bayus Kak Tetep ngasih vibes yang Bayus Kak banget Gua suka dimana nih film sebagian besar mengambil aktor yang memang fasi berbahasa Jawa Jadi dengernya juga enak, aktornya juga gak terbebani Meskipun gak semuanya ada Tajana Sapira yang aksen Jawanya keliatan kasar Namun nih film pinter banget buat ambil kekurangannya itu Jadi alasan yang realistis banget Karakter Tajana gak dipaksain buat jadi orang Jawa banget Gua rasa apa yang ingin disampaikan oleh ini film kuat banget ya Dan jelas target utamanya adalah generasi muda Untuk segi visual gila ini cerah banget dan berwarna ya Dan paling gak nih film bisa ngasih kebahagiaan lah lewat visualnya Karena menurut gua ceritanya agak menyedihkan nih Ini real menyedihkan ya bukan karena ceritanya jelek Bukan, ceritanya ini ya karena si karakter utama itu Scene favorit gua ada pada openingnya Waktu Bayu Skak nyanyi, wah gila itu koreografinya keren dan niat banget Nah, bicara mengenai niat nih Gua suka tuh dengan visual effect yang kayak apa ya Superhero-superhero gitu Waktu mau di ending berasa mewah Dan enggak nyangka banget bakal dikasih adegan itu Emang berasa random Tapi keren, gimana niat film memvisualisasikan ilustrasi isi hati dan pikiran karakter utama Kedalam bentuk CGI Fantasinya liar banget, out of the box Dan ide brilliant ini juga gak lepas dari Bayu Bayu Skak sendiri Yang emang kreatif di Youtubenya Karena gua juga ngikutin dia kan Dan gua salut dengan eksperimen yang dikasih oleh niat film Ada hal yang gua gak suka Yaitu detail, sound kayak orang ngobrol dan suara-suara lain Waktu para karakternya itu berdialog Suara backgroundnya itu sedikit ngeganggu Jadi agak terpecah fokus gua nontonnya Detail ambiencenya gua rasa kalo dikurangin bakal lebih oke deh Hal lain yang gua kurang suka adalah Dengan lompatan-lompatan scene-nya masih berasa kurang mulus Dan berasa patah aja Kayak tiba-tiba aja gitu Udah berubah scene yang lain Jadi gua sebagai penonton itu berasa kaget dan bingung Tiba-tiba dipotong gitu aja Mungkin ya karena durasi kali Para Ati menjadi debut penyutradaraan yang cukup apik dari Bayu Skak Dan mengemas Yowis Band dalam bentuk lain kalo menurut gua Ceritanya juga lebih relate Dan cukup ngasih motivasi juga Kepada generasi muda yang masih gelisah dengan masa depannya Dan ya film ini enjoyable bagi gua Sekian review ringkas gua Sampai jumpa di lain video Terima kasih dan jangan lupa bertobat Pheure Sampai jumpa di lain video D particulisint Då Terima kasih telah menonton!